Oke guys, jadi kita baru aja mendapatkan foto bocoran terbaru soal episode 72 part 2 Skibity Toilet, temen-temen ya. Dan guys, ada easter egg-easter egg rahasia dari foto terbaru yang di-share sama Bang Davabum. Nah, buat kalian semua yang pengen tau, pastikan nonton video ini full tanpa di-skip-skip guys ya. Jadi langsung saja kita ke videonya, let's go! Yo, what's up temen-temen, balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten bahas bocoran terbaru plus easter egg episode 72 part 2 Skibity Toilet, temen-temen ya. Oke guys, jadi Bang Davabum itu baru saja memberikan 2 foto bocoran terbaru lagi temen-temen. Dan gak cuman foto bocorannya doang guys. Jadi, setelah kita mencari tau lebih dalam guys ya, ternyata di gambar itu ada beberapa pesan rahasia dan ada misteri-misteri yang bisa kita bocorkan ke kalian juga temen-temen ya. Oke, tapi sebelum kita bahas semua bocoran plus easter egg terbaru episode 72 part 2 guys, pastikan kalian semua klik tombol like-nya di-share dan subscribe guys ya. Biar ini abang kalian semangat bikin konten setiap hari buat kalian temen-temen ya. Thank you yang udah like dan subscribe guys. Seperti biasa guys, sebelum kita bahas semua bocoran, kita akan nonton 1 episode terakhirnya dulu temen-temen ya. Let's go! Nah, kita menuju ke episode 72 part 1 baru kita bahas tuntas semua episode 72 part 2 guys. Langsung saja kita nonton, let's go! Oke, jadi buat kalian yang belum nonton episode 72 part 1, wajib nonton ini. Jangan di-skip temen-temen ya, karena ini episode epic dan pecah banget guys. Oke, terjadi peperangan temen-temen. Dan di sini, sesuai kata Bang Davabum guys, dia mengembalikan beberapa karakter lama ya. Dan sudah di-upgrade pasti ya temen-temen ya. Nah, ini kemunculan dari pasukan baru juga guys, dari Skibiti Toilet, yaitu adalah Swat Skibiti Toilet guys ya. Dan mereka ini kuat bisa dibilang temen-temen. Nampilan lebih sangar ya, pasti guys ya. Lebih sangar, lebih kuat, lebih garang ke mereka guys. Nah ini, ini leadernya nih guys. Ini leadernya Swat Toilet guys ya. Dan dia kuat banget guys, dia bisa nahan laser temen-temen, bayangin. Kena tembak. Dan ini karakter lama yang dibilang Bang Davabum akan kembali guys ya. Yaitu adalah Spider Kameramen temen-temen. Gila, ini nih jaman-jaman nonton masih versi short ya guys ya. Keren aja sekarang guys ya. Dulu pas versi short tuh masih kayak laba-laba kurus guys ya. Dan ini ada General Skibiti Toilet temen-temen. Dengan baret berwarna merah guys ya. Gak pampah, serangan dia geli-geli guys. Kita balas. Langsung hancur guys. Gila gak guys? Nice, itu kuat banget sih memang nih Spider. Oke, dan kita bersama robot kita menuju ke si Swat ya guys ya. Si leader Swat Skibiti Toilet ini guys. Boom, jeladakin. Kita udah ngambil nih guys. Celuritnya udah kita ambil. Mau kita tebasin ke dia, malah kita dikasih jari gak sopen gitu ya. Lalu temen-temen muncul lah. Kamper, bisa dateng dia guys. Muncul G-Man Toilet guys ya. Diacak-acak guys. Bener-bener diacak-acak sama G-Man guys ya. Kita lihat guys. Bahkan tembakan dari Spider, kameramen pun gak ngempat bro. Tuh. Itu tembakan yang ngancurin tadi si General Skibiti ya guys ya. Tidak ngempat guys. Malah dia yang hancur guys ya. Aduh, masuk bengkel lagi. Nah, robot ini juga hancur guys ya. Gila, hancur semua bro. Uh-oh. Lihat guys. Kita ini lagi menuju ke markas kedua ya temen-temen ya. Kemungkinan besar kita lagi menuju ke markas kedua. Dan dihalang sama Astro Toilet guys. Gila nih Astro. Makin kesini makin kuat guys. Pokoknya dia pengen menuntut keadilan lah temen-temen. Jadi dia pengen balas dendam sama si G-Man. Makin terjadi perpecahan kubu antara Astro dan G-Man guys. Oke, jadi kita tunggu saja peperangan yang epic ini temen-temen ya. Dalam beberapa hari lagi guys. Jadi kalian bersabar saja temen-temen. Dan guys, kita akan langsung saja menuju ke Photoshop gue guys ya. Gila, ini keren sih guys. Jadi kalian semua sebelum kita ke Photoshop pastikan guys. Klik tombol like-nya kita tembusin 10.000 like. Wajib temen-temen ya. Karena ini episode gila guys. Epic dan... Wah, gokil lah guys ya. Kalian pasti gak nyesel nonton ini guys. Jadi kita langsung ke Photoshop. Are you ready temen-temen? Sebentar, kita setting dulu. Photoshop. Bam. Nah, ini dia guys. Jadi temen-temen, untuk bocoran... Eh, BTW gue kasih tau dulu nih. Ini bukan fan matte ya. Ini 100% ori dari Bang Dava Boom temen-temen. Karena ini di-share di store dia. Dan ini kita ambil dari store dia fotonya temen-temen ya. Ini ofisial temen-temen. Jadi tenang. Ini bukan fan matte. Kalau fan matte, biasanya gue akan bilang fan matte guys ya. Kalau ofisial, gue akan bilang ofisial. Oke. Dan... Ini adalah gambar pertama guys. Yang dimana kalian lihat... Mata si Astro Toilet tuh kayak marah banget. Dan ini dia lagi kena serangan dari laser kayaknya guys ya. Soalnya di atas-atas itu kayak ada laser berwarna kuning-kuning seperti itu temen-temen. Kayaknya ini serangan laser sedang masuk temen-temen ya. Dan kalian lihat matanya merah membara guys. Oke. Terus kita akan lanjut ke gambar kedua temen-temen. Terus kita akan lanjut ke gambar kedua ini guys. Kalian bisa melihat J-Man membuka kaca matanya. Dia ini lagi nembakin laser yang... Wah ini kuat banget sih guys. Kelihatan dari kuning-kuningnya ini kuat banget temen-temen ya. Dan lu lihat mata J-Man berwarna biru guys. Biru menyala gitu temen-temen ya. Nah menurut gue guys ini kayaknya guys ya. J-Man menyimpan rahasia atau punya kekuatan rahasia dari bola matanya yang berwarna biru. Udah ini temen-temen ya. Jangan-jangan guys dia bisa nembakin laser yang kuat banget dari bola matanya ya temen-temen ya. Tapi gue gak tau juga sih guys. Nanti kita akan cari tau atau kita akan melihat temen-temen ketika sudah rilis episode 72 part 2 guys ya. Oke. Jadi itu doang guys sih gambarnya dua biji temen-temen ya. Tapi tenang guys. Gak cuman itu doang guys. Makanya gue bilang dari judul aja. Ini udah bahas soal bocoran terbaru. Plus ada easter egg guys. Nih. Lihat disini guys ya. Seperti biasa guys. Bang Dava Boop ini kalau ngasih bocoran banyak kayak gini guys. Kalian harus pinter-pinter mainin brightness dan gamma guys ya. Biasakan. Karena udah pasti ada sesuatu guys. Nah ini lihat ya. Gue turunin nih guys. Kita akan menurunkan sedikit brightnessnya. Sit, sit, sit. Oke. Kalian udah lihat sesuatu belum guys? Apakah kalian sudah melihat sesuatu temen-temen? Coba guys. Komen guys. Udah liat belum? Belum kah? Oke. Yang ini agak susah kelihatan sih guys. Cuma ini bisa kalian lihat nih. Nah ketika brightness ini. Oke. Lihat guys yang ada anak panah itu guys. Memang agak sulit terlihat temen-temen ya. Tapi ini bisa sih ini. Kita zoom ya. Oke. Kita zoom. Nah kalian lihat gak guys? Kalian lihat itu gak temen-temen? Jadi guys. Kayak ada angka 74 guys. Cuma emang ini harus teliti temen-temen ya. Memang kalian tuh harus teliti banget. Tuh liat ya. Ini di merah-merah ini guys. Diselipin angka 74. Gue gak tau nih guys. Ini 74 ini maksudnya apa temen-temen ya. Gak cuma di satu foto ini guys. Di foto berikutnya. Atau di foto yang G-Man tadi. Juga ada temen-temen. Gila gak guys? Oke. Kalian yang udah liat. Silahkan komen. Harusnya kelihatan sih guys. Itu ada kayak. Merah tipis ya. Tulisan angka 74. Oke. Yang ini mungkin kayak. Sekitar. Cuma kelihatan 30% lah guys ya. Tenang. Kita pindah ke gambar kedua guys. Tidak. Nah. Digambar G-Man ini guys. Sebenernya gak usah turunin brightness juga. Udah kelihatan jelas sih temen-temen ya. Oke. Gue kasih liat dulu deh. Pake anak-anak ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Disitu. Ini tanpa gue kotak-kotik ya. Ini brightness original ya temen-temen. Kalau kalian liat disitu udah ada kayak tipis-tipis 74. Tapi guys. Kalau lu pada pinter mainin brightness. Disini lu turunin aja nih guys. Nah. Disini terlihat lebih jelas temen-temen ya. Ada angka 74 guys. Jadi ini ada beberapa teori nih guys. Yang pertama. Apakah pertarungan G-Man dan Astro Toilet ini akan berlangsung sampai episode 74? Atau guys. Ini si Bang Davabum mau kasih tau kita guys. Kalau episode 2 part 2 itu akan rilis dalam 74 jam lagi guys. Jadi sekitar 3 hari 2 jam lah temen-temen ya. Tapi kita gak tau. Ini cuma teori guys ya. Ini sekali lagi nih. Cuma teori temen-temen ya. Jadi kalau ini bisa salah juga gue guys. Gue berteori aja sih antara itu guys ya. Atau kan mungkin salah satu dari mereka ini akan turun di episode 74 guys. Kita gak tau. Jadi coba kalian tulis aja di bawah guys. Maksud angka 74 ini apa temen-temen? Silahkan komen ya guys ya. Oke Bang. Emang udah Bang itu doang? Weh sebelum guys. Nah untuk informasi berikutnya guys. Gue dapet dari ya anak discord gue sendiri ya guys ya. Yaitu adalah si Dan Matt temen-temen. Jadi kalau kalian pengen tau info-info soal skibi di toilet apapun itu. Kalian bisa langsung join ke discord gue temen-temen ya. Ini gue dapet dari si Dan Matt guys. Dia teliti banget sih. Hebat dia guys. Oke. Kalian siap guys. Satu, dua, tiga. Nah. Guys. Disini ada kayak tulisan tipis temen-temen ya. Gila ini hebat sih. Si Dan Matt bisa ngeliat ini guys. Jujur yang ini gue gak liat temen-temen. Ini dari si Dan Matt ya. Dan ini ada tulisan yang nanti akan gue bahas di akhir juga temen-temen. Nah kalian yang udah bisa tebak-tebak silahkan komen sih guys. Oke. Yang ini dari fotonya si... Kalau gak salah temen-temen ya. Ini dari fotonya G-Man guys. Yang ini dari fotonya G-Man. Ada tulisan seperti ini. Lalu kita pindah ke gambar kedua yang berikutnya. Nah. Yang ini harus mainin brightness, gamma, kontras kayaknya guys ya. Bener-bener harus dimainin. Tapi ini gue udah liat gak gitu kebaca guys ya. Ini gak gitu kebaca. Untungnya si Dan Matt ini gak tau dia teliti banget. Dia bisa ngebaca ini guys ya. Ini gue gak gitu kebaca. Tapi tulisan itu ada di atas sini guys. Sebentar gue tandain mungkin ya. Itu udah tandain sih sebenarnya. Nah di atas sini nih guys. Nah disitu ya. Sekitaran situ. Sebenarnya itu ada kata-kata guys. Oke. Jadi kita akan langsung saja menjelaskan apa sih kata-kata itu bang. Penasaran gue. Oke kalian siap? Satu. Dua. Tiga. There. Nah. Dari gambar pertama tadi guys. Itu bertuliskan The Strongest Wings. Yang artinya yang terkuat lah yang menang. Terus. Yang di bawah itu dari gambarnya si Astro Toilet teman-teman. Dia pikir dia adalah yang terkuat gitu. Terus si G-Man ngejawab nih kayaknya nih guys. Yang terkuat lah yang menang. Jadi ini bingung nih guys. Siapa kira-kira yang lebih kuat teman-teman ya. Tapi gokil sih. Buat Dan Matt. Lu keren banget. Lu bisa nemuin easter egg ini luar biasa sih. Gue juga jujur gue tidak melihatnya sih guys. Gila gila gila. Ini harus di-applaud sih. Salut gue sama dia guys ya. Nah buat kalian nih. Kayak penasaran. Ini sebenarnya gue udah bocorannya gue udah share sih jam 4 pagi tadi guys ya. Ini buat kalian nih gue share dulu. Bentar guys. Ini buat yang penasaran-penasaran ya. Kalian bisa langsung join ke sini guys. Kalian bisa langsung masuk ke Discord gue teman-teman ya. Karena di sini. Nah liat guys. Ini di Dan Matt yang share ya guys ya. Ini salah satu viewers gue yang memang jago banget soal ngebahas ini guys ya. Memang veteran Skibidi juga dia guys. Dia bener-bener ngebahas semuanya dengan lengkap guys ya. Tuh untuk bocoran gue udah kasih jam 3, 5, 3 pagi teman-teman ya. New League Skibidi Toilet episode 72 part 2 official Dava Boom. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan update-update terbaru soal Skibidi Toilet. Dari mau Skibidi Toilet Wars. Skibidi Toilet Multiverse. Zombie Universe. Fanmat dari Bang Spidarun. Atau siapapun itu. Silahkan join ke Discord gue. Link Discord di deskripsi teman-teman ya. Karena ada gue, ada Dan Matt yang akan nge-share spoiler-spoiler paling hard to date buat kalian semua guys. Oke. Yo guys teman-teman ya. Terima kasih banget yang sudah menonton dari awal sampai akhir guys ya. Semoga konten ini menjawab pertanyaan kalian soal episode 72 part 2. Dan yang mencari tahu soal easter egg atau bocoran-bocoran. Semoga ini konten bermanfaat buat kalian guys ya. Oke. Yo guys. So gue abang kalian. Find out gaming gue pamit dulu. Sebelum kalian campur juga pastikan tinggalkan dulu tombol like, share, dan subscribe. Kita tebusin 10.000 like. Oke. Find out gaming. Saya Dikon. Bye-bye. Ciao. Thank you guys. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!